Jembatan penyeberangan multiguna atau skybridge tanah abang akhirnya bisa digunakan karena memang Senin kemarin merupakan terakhir masa uji coba. Selain digunakan untuk pengunjung, disini pun juga diperuntukkan untuk pedagang kaki lima, karena di tengah-tengah sini memang dibuka lapak begitu ya untuk para pedagang berjualan. Ada sekitar 446 pedagang yang berjualan di kiosk sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Harapannya memang dengan ada skybridge tanah abang ini dapat memberikan kenyamanan untuk pedagang maupun pengunjung, meskipun memang masih ada pedagang yang mengeluhkan beberapa fasilitas yang ada disini. Berikut merupakan hasil wawancara kami. Alhamdulillah sih ya, udah agak mendingan, mending gitu ya banyak, pemasukannya udah mending, walaupun hari pertama mending gitu. Cuman yang gak inian, satu kita tempat MCK-nya sama satu buat sholat. Masih kurangnya seharus-harus ke bawah, kan jauh tuh jaraknya itu aja. Ya-ya ketimbang dikeju-keju sama kantip, lebih baik ikut aja ke atas gitu. Cuman kan gak semua pedagang punya tempat disini, nah itu kendalanya. Ya Alhamdulillah lebih ramai, lebih bersih, lebih sejuk, aman, ya lebih luas lagi. Ini mungkin udah penuh semua, udah masing-masing punya sendiri kan, jadi udah penuh untuk teman-teman yang lain mungkin gak tau nanti dimana kan. Ya kalau bisa sih ditambahlah seminta sama pemerintah, sahabat kawan-kawan yang belum dapat, kasihan. Itu masih kejar-kejaran, kemarin sama kantip. Kalau untuk akses keluar dari stasiun, itu lebih singkat sih jalannya, lebih enak. Daripada lewat bawah sana kan banyak pedagang, terus banyak mobil lalu lintas. Kalau dari situ lebih enak sih. Ini kan baru hari ini ya dibuka, jadi belum bisa dikomper sih dengan sebelumnya. Tapi kalau dari sisi, apa namanya, waktu sih lebih enak sih. Kalau manfaat skybridge ini cukup membantu masyarakat ini ya, lalu lintasnya jadi gak tersendat, jadi lancar, tempat ininya bersih, tempat jualannya bersih. Nyaman lah pokoknya bagi masyarakat yang menikmati belanja di sini. Dengan adanya skybridge sana abang ini, diharapkan dapat memberikan solusi bagi berbagai masalah yang ada di sini. Salah satunya adalah kemacetan. Dengan penataan PKL, maka kemacetan. Di jalan Jati Baru Raya dapat berkurang begitu ya, meskipun memang masih ada terminal bayangan, namun bisuk selalu berjaga di sekitar lokasi. Disebut multiguna karena memang menghubungkan ke berbagai moda transportasi lain. Seperti Bustans Jakarta, kemudian Jaklingko, Pasar Blok G Tanah Abang, Pasar Blok F, Stasiun Tanah Abang, dan sejumlah jalan lain. Angela Demira, Arif Satya, melaporkan untuk NET.